Jalur Roda 2 Namun pengalihan itu tidak menjadi penghambat arus kendaraan, dikarenakan untuk kendaraan roda 4 yang menuju Madura terbilang sepi, peningkatan hanya terjadi pada kendaraan roda 2 saja. Jalur Roda 2 Sementara itu pengguna roda 2 mengaku memilih Toron di hari lebaran, dikarenakan masih mengumpulkan uang THR agar bisa berbagi dengan keluarga di Madura. Pengendara mengaku tidak terganggu dengan pengalihan arus ini, dikarenakan arus kendaraan tetap bisa berjalan lancar. Apalagi sudah tidak ada lagi pintu masuk tol yang lama mangkrak sekarang sudah dibongkar, sehingga masuk jembatan Suramadu lebih luas dan lancar. Di raya pertama ya, mau ke Madura. Kenapa kok hari ini Bu? Kok gak dari kemarin? Dari kemarin nunggu HR-an keluar dulu. Oh nunggu HR-an keluar gitu ya. Ini ke Madura ya hari ini? Iya ke Madura. Ini sudah setiap tahun mesti ya Ibu ya? Setiap tahun. Nah ini kan sekarang sudah gak ada pembatasnya. Gimana? Lebih lancar atau gimana Bu? Ya semoga aja lumayan lancar banget. Yang disini kan lagi rusak. Jadi kan diperbaiki terus lewat sebelah tingginya. Tapi merasa terganggu gak Bu? Enggak sih, biasa aja. Lancar ya? Iya.